Setelah sekalian hari ini, kita akan mengadakan acara perpisahan dengan saudara Bapak Sukianto Wong. Saudara Bapak Sukianto, diutus oleh perika asalnya di GKKB Pontianak, bersyukur di Singapore College. Dan bersyukur beliau berhasil menyelesaikan studinya. Ini adalah kabar baik, tapi dalam waktu bersama dengan kabar yang tidak baik bagi kita. Karena studinya selesai, barangkul beliau harus pulang untuk melanjutkan pelayanan. Hari ini, beliau adalah kepadahuan yang bersama dengan kita. Dan kita mau memberikan terima kasih kepada Pak Sukianto, misalnya Pak Sukianto, maju dan juga istri dan kedua anaknya, punya iPod, saya juga Kyle, dan Yorel, yang bisa maju. Selama dua tahun, beliau bersama dengan kita, Pak Sukianto, lainnya, dalam musik dan ibadah, sebelum secara kualitas, dan juga secara semangat, kita mendapatkan banyak berkat, walaupun kehadiran Pak Sukianto dan keluarga, dan kita merasa sangat kehilangan orang-orang yang sehukur mencintai gereja dan mencintai GKKB Singapur ini. Tapi kita juga percaya, ini adalah gereja depanannya, ya. Kita percaya, ini adalah pimpinan Tuhan, yang semua gereja adalah milik Tuhan, kembali ke bagian anak pelayanan ini, itu adalah visi besar yang Tuhan dikatakan kepada Pak Sukianto dan keluarga. Mari kita berdiri, kita memberikan apresiasi, aplaus untuk pelayanan Pak Sukianto. Tuhan kami sungguh berterima kasih di sahabat tempat, untuk kesahabatan Pak Sukianto dan keluarga, hadir di GK Singapura, untuk menjadi berkat di dalam pelayanan bersama dengan kami. Kehadirannya sebuah bos, kita juga berberkat dan luar biasa, membawa kemajuan bagi pelayanan kami, menjadi sumber berkat bagi Jemahat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kemimpinan Tuhan dalam studinya yang akan diselesaikan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan, kita juga berdiri dengan terhilangan, rasa terhilangan, Tuhan memberikan kepada hamba, memiliki visi yang jelas, untuk pulang, dari Kalimantan, kemampuan yang untuk melayani, melakukan pelayanan di sana. Kami percaya Tuhan, sebagaimana memakai hamba, sebelumnya, baga di tempat ini. Tuhan akan secara lebih ajaib, memakai hamba, di tempat yang baru. Dari Bapak Tuhan, bagi tanggal 15, mereka akan adakan perjalanan ulang, Tuhan yang pimpin, supaya semua perjalanan, dan perjalanan lancar, jauhkan mereka dari para bahaya, tipakan mereka di Bapak Tuhan, selamat. Tuhan juga berbicara di masa-masa adaptasinya, khususnya Yorel dan Kyle, yang akan beradaptasi, masuk ke sekolah baru. Dan kita berikan, berikan kikmat kepada mereka, untuk dapat menikuti dia yang baik. Dari Bapak Tuhan, Ibu Hepo, yang akan memberikan tugas pelayanan, yang dikuat di anak, Tuhan juga berkati, memberikan dia daya adaptasinya. Dan serahkan keluarga ini, sekali lagi ke dalam tangan kita, berkati, terus berkati, untuk berkati. Terima kasih